hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara setting laptop Windows 11 ya ini laptopnya baru ya ataupun laptop baru di install ulang ya sama saja eh biar apa mas biar rapih ya biar tidak cepat lemot biar tidak cepat berantakan sistemnya ya maka kita akan setting oke langsung saja yang pertama yang pertama kita akan memunculkan icon pada desktop ya di sini icon disk PC dan kontrol panel ya jadi teman-teman tinggal klik kanan di desktop lalu klik show more option dan pilih personalis nanti ketika diklik nanti akan muncul tampilan setting seperti ini ya silahkan teman-teman klik tema ya di tema ini teman-teman akan melihat tulisan scroll ke bawah ya tulisan desktop icon setting silahkan diklik saja dan silahkan checklist komputer dan kontrol panel lalu klik OK nah selanjutnya ya selanjutnya eh teman-teman silahkan kembali ya lalu pilih color dan teman-teman matikan fitur untuk transferan efek untuk mengurangi penggunaan daya penggunaan data pada RAM ya seperti itu nah ini ikon-ikonnya ya sudah ditampilkan di desktop dan cara perkecil seperti ini dan biar rapinya shortbacknya menjadi tipe ya seperti ini nah kalau selanjutnya ikon-ikon pada taxbar ini teman-teman hilangkan ya dengan cara klik kanan di taxbar ini lalu klik taxbar setting di sini bebas ya mau ditampilkan atau enggak lebih baiknya kalau enggak perlu mah di non-aktifkan saja seperti ini biar rapi nah seperti ini teman-teman eh kalau udah Hai Nah teman-teman bisa mengatur posisi ikon t-taxbar juga ya silahkan pilih taxbar behavior ya nanti pada taxbar alijmen tinggal pilih sesuai keinginan mau di tengah ya atau mau di pinggir ya sih segitu kalau misalkan mau otomatis hidden tinggal di checklist saja kayak gitu teman-teman ya Oke selanjutnya apa selanjutnya kita buka file explorer ya di sini kita akan menghilangkan recent file ya biar tampilan eksplorernya tidak berantakan silahkan klik tanda titik tiga dan klik option lalu silahkan hilangkan checklist dua yang ada di bawah ini lalu klik ok maka dia akan rapi seperti ini ya klik kanan di diskusi ini ya lalu klik properties di sini silahkan teman-teman klik system protection di sini yang OSC ini sistem silahkan teman-teman klik configure ya lalu posisinya harus on ya biasanya kan off nah teman-teman harus setting on untuk apa mas untuk jika ada laptop error atau kena virus si laptop bisa dikembalikan ke sebelum error atau ke sebelum kena virus itu fungsinya ya jadi harus keadaan on Oke selanjutnya apalagi ya Hai selanjutnya kita akan memunculkan icon icon aplikasi ya agar tampil di desktop caranya seperti apa silahkan buka start menu lalu klik icon mana klik kanan icon yang akan ditampilkan ya klik kanan lalu oven file location dan klik chat RL ya tahan chat RL dan kita pilih satu-satu mana aja yang mau ditampilkan silahkan klik kanan dan pilih send to desktop maka si iconnya akan muncul di desktop seperti ini pahamnya temen-temen ya Nah ini cara setting singkatnya temen-temen cara setting lengkapnya pun ada cuma kepanjangan banget terus khawatirnya bisa merubah sistem yang lain belum paham gitu belum mudeng ya tanyakan aja di kolom komentar Oke lah teman-teman cara ini bisa untuk Windows 10 ya ataupun Windows 11 ya bisa untuk semua merek laptop kayak gitu Oke terima kasih ya sudah hadir sudah menyimak semoga berhasil cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh ya ya